selamat menikmati kalian yang menanyakan video ini adalah kalian yang masih berusia muda ya mungkin kalian masih sekolah gitu kan jadi mungkin kalian belum mengerti soal dunia kerja jadi aku itu gak kuliah cuy oke aku ini adalah seorang lulusan SMA jadi aku gak punya ijazah kuliah aku cuma punya ijazah SMA nah jadi setelah aku lulus SMA itu karena aku gak kuliah otomatis aku harus bekerja teman-teman ya tidak mungkin aku minta uang ke bapak ibu aku terus-terusan oke ini kita udah mulai ngomongin soal pekerjaan nih jadi ini pembahasannya lebih dewasa sedikit ya semoga aja kalian ngerti otomatis aku harus mencari sesuatu hal yang bisa aku lakukan setiap harinya dan itu menghasilkan tapi juga aku seneng melakuinya gitu loh pada saat itu waktu aku bikin channel youtube itu youtube aku ini bisa dibilang cuma buang-buang waktu aja gitu gak ada bedanya kayak aku cuma main game biasa aja gitu teman-teman kenapa? karena gak bisa dibilang gak menghasilkan ya karena aku itu mulai youtube waktu aku kelas 2 SMA dan dulu itu aku mulai youtube awal mula itu adalah dengan membuat vlog ya aku membuat vlog dan itu cringe banget dan wah pokoknya malu banget dah itu banyak juga teman-teman aku yang tau kalau aku tuh bikin vlog begitu dan juga banyak juga yang ngeledek ya gak banyak sih tapi ada lah beberapa yang ngeledek gitu ya ada yang langsung ada yang kayak gak langsung gitu ada yang nyindir ada yang sarkas gitu wah pokoknya parah banget lah itu waktu aku bikin vlog-vlog kayak gitu dan itu jadi aku bikin vlog itu gak bertahan lama ya teman-teman ya aku cuma bertahan sekitar 1 tahun deh itu deh kayaknya waktu kelas 2 SMA dan itu aku sempat gajian sekali dong dan itu senangnya bukan main teman-teman ketika kamu bisa menghasilkan sesuatu dari hal yang kamu itu suka gitu ya dan akhirnya menghasilkan gitu walaupun pada saat itu dapatnya itu juga sedikit gitu loh coba deh bayangin aku nge-youtube selama 1 tahun mendapat tekanan dari orang yaitu diletekin orang dan keluarnya itu kalau gak salah waktu itu cuma 1.200.000 deh nah itu selama 1 tahun coba bayangin berarti 1 bulan aku dibayar berapa 100.000 woy sebulan tapi itu senangnya itu luar biasa teman ya karena waktu itu aku juga masih sekolah nah jadi kalau pertanyaan pernah pengen berhenti ke youtube jawabannya itu pernah karena waktu dulu awal-awal itu aku ngerasanya itu tadi yang udah aku jelasin kok kayaknya youtubeku ini gak akan bisa berkembang ya kok kayaknya channel youtubeku ini gak bakalan bisa rame orang gak bakal bisa suka ya nah pada saat itulah aku bisa dibilang pengen berhenti gitu ya dan mungkin youtube cuma sekedar hobi kalau aku udah membuat youtube ini sebagai hobi ya gak mungkin upload video setiap hari atau seminggu sekali aja mungkin enggak gitu ya tapi suka-suka aja itu karena hobi jadi ya ini udah terjawab ya kita next aja dari Rizky Prafitria kenapa abang tertarik nge-youtube jadi awal mulanya itu aku tertarik nge-youtube gara-gara dulu mulai muncul-muncul youtuber-youtuber di Indonesia ya jadi aku tuh udah nontonin youtuber Indonesia itu dari jamannya itu janggo kalau kalian gak tau dia itu mainin game-game horror gitu teman-teman tapi dulu tuh aku udah mulai kayak tertarik wah di Indonesia ada youtuber nih dan mereka ngelakuin game-game horror kan dan juga dulu itu masih rame-ramenya PewDiePie yang mainin game horror juga gitu loh jadi aku tuh udah nontonin youtube ngikutin youtube itu udah dari jaman dulu banget dari jaman youtuber gamer tuh bisa dihitung pake jari gitu yang isinya tuh ya cuma si janggo itu si Ewing HD yang masih mainin game horror terus ada lagi lah beberapa doang gitu jadi aku udah tertarik itu dari dulu jadi sebenernya aku tertarik nge-youtube itu simple aja gitu aku suka aja pengen aja gitu upload video aku main game di youtube dan pengen liat aja komentar orang-orang udah sekedar gitu aja awal mulanya tapi aku jadi makin tertarik setelah dulu itu rame si Bayus Cut nah jadi si Bayus Cut itu rame dia bisa bikin-bikin video lucu dan waktu Bayus Cut itu rame aku kan masih SMP ya nah itu awal mulanya lah aku tertarik wah seru ya kayaknya ya bikin video youtube seru-seruan doang gitu sama temen lucu-lucuan bikin parodi gitu tapi yang nonton banyak komentarnya banyak bisa dapet perhatian banyak aja gitu dari orang dan pada saat itu aku orangnya itu extrovert temen-temen nah kalau kalian gak tau extrovert searching aja lah di youtube eh di google lah jadi aku tuh dulu orangnya tuh banyak omong lah aktif banget lah pokoknya jadi banyak bicara banyak gerak lah dulu waktu ke SMP gitu jadi aku tuh dulu awal mulanya awal mulanya tuh dari si Bayus Cut gitu yang menginspirasi aku awal mulanya di dunia youtube youtube gitu ya itu kenapa awal-awal aku tuh bikin video youtube itu soal vlog gitu bukan game oke kira-kira gitulah ya next ini pertanyaannya masih banyak aku jawabnya lama banget woy bang kenapa nama channel abang series gaming jadi aku itu sebenernya dulu waktu aku masih main game biasa aku tuh nyari-nyari username yang bagus untuk aku main game gitu kan nah waktu dulu tuh ada karakter stick figure dan karakter stick figure ya bener kayaknya deh aku lupa yang animasi 2D itulah pokoknya dan karakternya itu salah satunya namanya adalah Z nah di karakter Znya itu tuh keren aja gitu loh nah jadi aku awal mulanya pengen pake nama Z tapi Z kan gak bisa karena ada Z DJ lah ada Z-Z yang lain lah jadi aku harus nambahin gitu loh Z apa ya kan jadi aku tambahin aja Zdex gitu karena aku bingung woy mau ditambahin apa gitu loh nah jadi itu awal mulanya jadi semenjak itu aku kalau bikin akun itu selalu namanya Zdex di apapun termasuk di Youtube tapi ternyata orang bacanya orang Indonesia ya bacanya selalu menyebalkan woy bukan nyebut Zdex bukan tapi Zedak kan jelek banget ya bang Zedak jelek banget woy beda kan sama Zdex gitu kan Zedak Gaming sama Zdex Gaming kan beda bro dan jadi aku dulu gak kepikiran kalau bakal ada penyebutan yang begitu ya di channel aku ini jadi itulah pokoknya awal mulanya oke next penghasilan Youtube berapa wadidaw iskandar cari tau lah ya aku tidak mungkin menyebutkan oke next yang jelas lebih dari cukup bak Zedak terinspirasi nge-Youtube dari siapa oke tadi aku udah jawab jadi aku terinspirasi itu awalnya dari Bayuska tapi setelah aku berhenti jadi vlog itu kan aku masuk ke dunia Youtube Gaming jadi yang menginspirasi aku adalah MiawAug teman-teman jadi MiawAug ini bagi aku adalah seorang Youtuber gamer yang keren banget ya karena dia bisa punya channel Youtube itu yang gak toxic gitu loh tapi bisa punya fans yang banyak banget gitu jadi aku juga nge-fans juga sama dia sama MiawAug keren banget Kak Regi ini dan uniknya adalah dia itu sebelum masuk di Youtube dia udah pernah kerja dan dia udah punya jabatan kalau gak salah ya dengan gaji yang sangat-sangat lumayan ya sangat-sangat bagus tapi akhirnya dia tetap memutuskan untuk berhenti dan masuk di Youtube ini gitu loh wah keren banget sih menurut aku jadi dia menjadi salah satu inspirasi aku ya untuk menjadi Youtuber inilah dan lebih pede lagi gitu untuk fokus di Youtube ini gitu lah jadi inspirasi aku itu salah satunya dari Kak Regi ya atau MiawAug teman-teman dari Abimanyu SA kenapa Bang CDS gak facecam oke jadi aku itu sudah memutuskan untuk gak facecam lagi aja kayaknya tapi gak tahu apakah suatu saat nanti aku bakalan memperlihatkan muka aku aku belum tahu ya teman-teman tapi untuk saat ini sepertinya aku gak mau facecam dulu kenapa karena salah satunya juga karena belum ada tempatnya juga teman-teman jadi aku sekarang rekod itu masih pindah-pindah cuy aku ada kontrakan kadang aku di tempat kontrakan aku juga kadang pulang ke rumah itu juga cuma di kamar sedangkan ruangan yang aku mau bikin untuk khusus untuk Youtube itu itu belum jadi itu masih di renov jadi untuk facecam pun aku kayaknya belum siap ya karena kamera juga belum ada aku juga sekarang masih pakai laptop kalau aku facecam pun ribet lah pokoknya jadi aku masih males untuk facecam teman-teman jadi tunggu aja lah gak tahu nanti aku akan facecam atau enggak tapi untuk saat ini sih enggak dulu ya karena itu tadi udah aku jelasin harga kamera juga mahal woy kalau pakai HP memorinya gak cukup dari Agung Putra Ekayana kenapa mau jadi Youtuber jadi sebenarnya aku itu emang udah bikin channel Youtube itu dari lama aku udah cerita tadi aku bikin vlog-vlog lah abis itu aku lulus SMA itu aku langsung bikin channel Youtube CDS Gaming ini tapi sebelum ini pun sebenarnya ada channel yang yang lain lagi teman-teman tapi itu udah aku hapus ya dan akhirnya pokoknya ujung-ujungnya jadi channel CDS Gaming inilah gitu jadi pada saat itu sih aku cuma mengisi kekosongan aja gitu setelah aku lulus SMA aku bikin channel Youtube siapa tahu nanti bisa dapat tambahan lah dari situ kan lumayan dan juga aku emang udah suka nge-Youtube dan emang pengen juga gitu jadi Youtuber karena aku terinspirasi dari Youtuber-Youtuber Gamer yang di Indonesia yang udah keren-keren lah kayak Tara Arts kayak Miaw Auk dan kawan-kawannya lah nah jadi itu juga salah satu alasan kenapa aku tertarik untuk masuk di dunia Youtube ini dan aku juga pengen fokus dan lebih serius lagi di Youtube ini gitu next dari Cinta Acinta 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 pernah menyangka gak kalau subscribe nya sebanyak ini gak pernah Cinta Acinta Acinta gak pernah sama sekali jujur jadi aku tuh nge-Youtube itu sebenarnya kayak cuma sekedar awal mulanya itu cuma sekedar yaudahlah iseng-iseng bikin aja gitu jadi gak ada sedikit pun aku menyangka bakalan sampai subscriber menyangka menyampai 600.000 subs itu gak pernah menyangka temen-temen dulu tuh aku kalau ngeliatin Youtuber lain gitu aku tuh seling kagum gitu sama mereka kok bisa ya dia bikin video gaming juga kayak aku tapi wah yang komentar itu bisa sampai seribu gitu waktu itu aku ngeliat oh iya gamer sejati temen-temen jadi itu juga salah satu yang menginspirasi nah susah banget aku udah mulai ngantuk pak menginspirasi aku untuk nge-youtube yaitu adalah gamer sejati dia tuh wah dulu parah banget tuh bang ikbal kalau gak salah namanya bang ikbal abiasa wah itu keren banget dia bisa sehari nge-upload sampai 5 video kalau gak salah jadi dulu tuh aku gak pernah menyangka lah pokoknya aku mikirnya wah kayaknya gak mungkin sih kalau aku bisa seperti bang ikbal ini kayak seperti gamer sejati ini karena dia punya wah komentar aja bisa sampai seribu likenya bisa sampai ribuan gak pernah menyangka sedikit pun temen-temen tapi ternyata sekarang kita tercapai ya tapi ya itu dia semuanya itu proses temen-temen ya aku tuh lama banget udah bertahun-tahun di youtube dan aku baru paham gimana caranya bisa bertahan di youtube ini baru beberapa bulan yang lalu cuy ya itulah youtube ya temen-temen ya jadi aku gak pernah menyangka sama sekali ya next bang kenapa bikin video roblox karena nah ini juga lucu temen-temen dulu itu waktu aku udah bikin channel minecraft itu sebenernya gini ceritanya jadi aku tuh pengen bikin channel youtube gaming tapi aku punya laptop itu laptop jadul ya jadi cuma laptop jadul dengan spesifikasi tuh cuma intel core i3 ramnya cuma 4GB terus juga graphic cardnya tuh cuma intel hd graphic jadi semuanya tuh jadul lah temen-temen ya buat mainin gta 5 tuh gak bisa lah bisanya cuma gta san andreas gitu jadi aku tuh nyari game yang kecil yang bisa aku mainin yaudah ketemulah ya minecraft dan aku pun juga udah mainin minecraft dari sebelumnya nah aku awalnya mainin minecraft seiring berjadanya waktu ah mau nambahin game lagi ah main game apa ya yang gamenya itu ringan tapi juga banyak yang suka gitu untuk aku upload di youtube awalnya gitu ternyata ketemulah roblox tapi pada saat itu aku gak paham nih sama game roblox ini menurutku aneh nih game apaan sih gak jelas gitu loh nah tapi lucunya semakin kesini aku malah jadi kebalik aku malah lebih codong lebih sering maininnya roblox lebih suka roblox sekarang karena aku udah mulai paham gitu kenapa orang bisa suka sama roblox ternyata emang ada game game yang seru aja gitu untuk dimainin ya dan kalau untuk minecraft tuh aku udah mulai agak bosan karena udah mainin dari lama ya temen ya gitulah ceritanya kenapa bikin video roblox karena aku gak punya laptop yang mau mumpuni untuk mainin game yang berat jadi aku cari game yang ringan dan ketemulah roblox awal moninya gitu dan itu udah lama ya temen ya oke next kapan giveaway oh iya ini dia nih yang aku belum bikin kayaknya sih aku bakalan bikin giveaway kalau kita mencapai 1 juta subscriber gimana kita akan giveaway apa aku juga belum tau temen temen kita akan giveaway apa tapi 1 juta subscriber kemungkinan besar aku bakalan giveaway lah ya jadi kalian tunggu aja lah dukung terus channel ini biar bisa sampai 1 juta ya next kapan room tour kalau ruangannya udah jadi ruangannya belum jadi kalau udah nikah masih mau lanjut youtube gak wah ini evi bra wianti kamu memberikan pertanyaan soal youtube yang bagus banget jadi kalau aku udah nikah apakah akan lanjut youtube aku gak tau temen temen ya jujur aja semuanya itu kembali ke situasi ya maksudnya gini kalau misalkan aku udah punya pekerjaan lain selain youtube bisa jadi aku lebih fokus ke pekerjaanku yang selain youtube itu dan youtube hanya sebagai hobi tapi kalau aku gak belum punya pekerjaan di luar youtube ya aku pasti walaupun udah nikah aku pasti bakal tetap lanjut youtube nya gitu jadi belum tau karena masa depan itu kita gak tau dan kita gak bisa prediksi akan seperti apa jadi aku gak tau temen apakah akan lanjut atau enggak bisa jadi lanjut bisa jadi enggak tergantung situasi kapan facecam lagi ini juga belum tau karena aku belum punya kamera dan belum beli kamera juga karena kamera mahal woy aku masih ada kebutuhan lain jadi untuk kamera ini aku belum bisa beli kalau udah dapet robux dari undian tapi kepilih lagi bakalan dapet lagi enggak dapet lagi jadi kalau kamu adalah manusia yang sangat beruntung dari 20 ribu komentar yang ikutan game review itu terus kamu udah pernah dapet terus dapet lagi wah luar biasa ya kamu ini hoki nya soalnya yang komentar 20 ribu loh tapi kalau kamu dapet lagi pun akan dikasih lagi jadi gak masalah yang penting jangan spam oke next siapa youtuber kesukaan abang tadi udah aku sebutin ya yang menginspirasi aku aja lah miaw auk taraat gamer sejati nah itu untuk yang di Indonesia kalau di luar negeri kalian sudah tau dia pastinya itu adalah piu depa udah pastinya piu depa temen karena aku ngikutin dia itu dari jabat dia mainin game horror sampai sekarang ya terus dulu tuh aku juga suka H2O Delirious dan Venus Gaming dan timnya itu semuanya itu dan youtuber-youtuber entrepreneurship kayak Riko Huang kayak Pak Tung Tesem Waringin terus success before 30 ya pokoknya gitu-gitu lah sebenarnya aku nontonin banyak sih di youtube itu next dari Hey Tayo apa sih susahnya jadi youtuber susahnya jadi youtuber adalah ketika banyak orang yang menentang kamu gitu bukan menentang sih tapi lebih ke ngeledek apa yang kamu lakukan lah atau merendahkan apa yang kamu lakukan di youtube gitu lah jadi itu susahnya itu adalah orang lain sebenarnya atau kalau kita bisa bilang haters kayak yang pertanyaan nomor 5 ini nih gimana rasanya dikatain sama haters dan apa tanggapannya jadi berhubungan ya jadi susahnya jadi youtuber itu salah satunya adalah menghadapi haters karena orang itu berbeda-beda ada yang dia itu mentalnya itu mental badak gitu ya ada yang mental bebek mungkin aku ini kadang kadang itu bisa gitu bermental badak tapi kadang juga gak tau kenapa mentalku jadi bebek gitu loh maksudnya apa maksudnya kadang itu ada orang yang kayak seperti merendahkan kadang tuh aku bisa kuat gitu menghadapi mereka tapi kadang juga enggak juga gitu kadang juga agak sebel juga gitu jadi itu susahnya salah satu susahnya itu yaitu adalah ketika orang lain itu ditanyainnya kamu pekerjaan sekarang ngapain kerjanya apa dan aku bilang youtuber dan orang itu gak mengerti atau kalau mengerti pun terus dia langsung tanyain channel apa wah channel ginian doang ya kayak gitulah dipikir semua youtuber itu harus membuat short movie yang keren gitu atau semua youtuber itu harus membuat musik video yang kece-kece gitu ya gak semuanya juga kali itu salah satu sedihnya ya kalau dikata-katain sama haters ini biasanya sih aku hapus komentarnya kalau di youtube dan kalau udah parah sih aku kadang blokir ya temen ya karena aku males banget menanggapi mereka gitu kalau enggak aku hapus pun juga kadang enggak aku hapus juga sih aku diemin aja juga sering gitu jadi semakin kesini pun aku juga semakin kebal ya temen ya semakin biasa dengan haters mungkin mereka itu lagi gak ada kerjaan kelingkat atau gimana atau emang mereka ini emang gak punya kerjaan sih nganggur sih emang jadi ya itu kerjaannya mereka membenci orang gitu loh jadi yaudah kita gak usah bingung aja lah kalau ada orang yang kayak gitu kita diemin aja gitu temen ya emang walaupun kadang menyedihkan lah ya jadi ya itu tadi kita harus bisa bermental badak itu tadi temen jadi bermental sekulit badak gitu lah jadi mentalnya tebal gitu kalau bisa bermental baja lah jadi biarin lah orang mau ngantain apa yang penting kita gak merugikan mereka dan malah kita bisa dengan apa yang kita lakukan ini kita bisa membantu orang lain wah itu kan malah luar biasa ya jadi selama aku menjadi youtuber ini pun aku kadang down ya jujur aja dan ada orang-orang untungnya ada orang-orang yang menguatkan aku seperti keluarga aku dan juga Enches juga menguatkan aku dan terus mendukung aku di youtube ini jadi mereka itu yang membuat aku tetap bertahan di youtube gitu ya dan tidak mencoba untuk mencoba pekerjaan lain dan fokus disini aja gitu temen ya gitulah intinya lah beli robux pertama kali pake duit siapa duit sendiri dong kalo belum punya penghasilan pun kan bisa nabung gitu loh tapi sebisa mungkin tuh pokoknya pake uang sendirilah temen belajar mandiri oke jangan minta sama orti terus malulah belajar menabung oke next capek aku lama-lama gak bisa habis ini masih berapa apa yang menginspirasi abang nge-youtube udah dijawab dan apa yang membuat abang tidak menyerah bikin video udah dijawab juga ya jadi adalah dukungan dari orang-orang terdekat ya walaupun kadang lucunya orang terdekat pun juga menjatuhkan ya tapi ya itulah hidup kadang ada yang suka ada orang yang suka ada orang yang gak suka tapi ya kita gak bisa membuat semua orang suka sama kita gitu jadi yaudahlah ya biarin aja selama kita gak melugikan mereka malah kita bisa membantu orang lain dengan apa yang kita lakukan nah itu luar biasa oh ini bagus nih kenapa abang mau jadi youtube cita-cita atau kepingin aja nah kalau cita-cita enggak ya kan ya lebih ke kepingin aja sebenarnya tapi semakin kesini aku semakin dewasa aku harus punya pekerjaan dan aku harus mempersiapkan uang untuk pernikahan uang untuk kebutuhan seperti rumah seperti kendaraan seperti tabungan untuk nanti kalau aku udah punya anak pokoknya semuanya temen kalau kalian udah mulai dewasa dan kalian udah bekerja pasti kalian udah mulai mikirin hal-hal seperti itu jadi aku kenapa mau jadi youtuber ya karena ini sekarang udah jadi pekerjaanku dan ya awal mulanya sebelum ini jadi bener-bener full time di youtube itu karena kepingin aja karena hobi aja awalnya gitu tapi sekarang karena udah jalan udah bagus aku sangat bersyukur sekali channel youtubeku sekarang bisa seperti ini jadi aku jalanin sampai sekarang bang awal mulanya sebelum jadi youtuber pengen jadi apa oke jadi ini kalau aku sebelumnya dari sejak aku SMP aku tuh terinspirasi sama film eh bukan film sama facebook pendiri facebook Mark Zuckerberg jadi semenjak aku SMP itu aku udah tertarik sama yang namanya website jadi aku belajar bikin blog blog yang simple dari blog spot itulah terus bikin website hosting sebelum aku jadi youtuber aku tuh sebenernya pengen punya startup temen-temen ya jadi sampai SMA itu aku mencoba untuk membuat website bahkan aku pernah membuat game sama temenku tapi itu adalah game 2 dimensi atau 2D untuk android dan itu udah jadi beberapa stage sebenernya jadi aku tuh tertarik di dunia coding atau programming sebenernya gak begitu bisa coding itu gitu loh jadi aku bisanya tuh cuma bisa dikit-dikit aja gitu tapi uniknya aku ini bisa mengarahkan apa ya seperti mengatur bukan mengatur ya tapi lebih ke di luar coding gitu lah jadi kalau waktu itu aku bikin game sama temenku dia yang coding yang programming aku lebih ke yang bikin konsep sama ngedesain mapnya ya gitulah ya jadi sebelum jadi youtuber aku pengennya itu membuat startup dan menjadi seorang CEO waduh keren banget tapi ya gak kesampean sih jadi yaudahlah sekarang kita udah terjawab semuanya temenku aku udah capek banget ini kalian bisa denger suara aku sudah loyo lemas ya tak berdaya saya pengen langsung telosoran di kasur dan tidur ya oke jadi sebelumnya aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih ke kalian semua tanpa kalian kita gak akan mencapai 600 ribu subscriber dan kalian gak tahu betapa kalian telah mengubah hidupku temen-temen kalian telah memberikan sangat-sangat banyak kepadaku dan aku mau mengucapkan terima kasih sekali berkat dukungan kalian dan support kalian semua kita bisa punya komunitas yang sangat-sangat positif yang gak toksik dan banyak orang-orang yang sangat mendukung dan itu bagus banget itu yang memang aku inginkan dari komunitas kita dan channel kita jadi kita punya channel yang gak toksik karena aku orangnya itu juga gak suka ngomong rusuk juga gak suka aku juga gak toksik jadi aku seneng banget kita punya komunitas yang seperti ini dan ini sekarang bisa berkembang seperti ini aku sangat berterima kasih sekali ke kalian oke sepertinya itu dulu aja ya untuk Q&A kali ini Q&A nya sangat panjang jadi yaudahlah kalian nikmati video yang panjang ini kalau kalian bisa nyelesaikan sampai akhir keren banget tanpa kalian skip tapi kayaknya gak mungkin ada yang gak nge-skip oke itu dulu aja kita jumpa lagi di video selanjutnya next aku akan lebih fokus lagi untuk upload video Roblox dan kita akan lihat lah nanti apakah aku akan menambahkan game lain selain Roblox aku belum tau sepertinya akan aku tambahkan ya teman-teman tapi yang akan rutin setiap hari pastinya Roblox dulu untuk saat ini oke kita jumpa lagi di video Roblox yang lainnya dan video-video selain Roblox yang lainnya nanti kita lihat dulu oke thank you guys thank you sidaku I love you all thank you so much for supporting me and see you next time bye 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 aku mau tidur setengah tiga pagi we oke bro makasih banget udah nonton video kali ini tonton juga video-video kita yang lainnya tinggal kalian klik aja di layar terus yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena dengan kalian subscribe itu mendukung gue untuk lebih semangat lagi dan rajin lagi untuk upload videonya ya oke thanks udah nonton video kali ini jumpa lagi kita di video selanjutnya dadah